Halo guys Halo solbatku kembali lagi bersama gua si Potter Indra kita bahas last fortress ya kalian pasti udah tahu bahwa gua sering banget buatin video ini ya kita bisa melihat di bagian sini gua ada em ingin betar hari ini gua bakalan mau top-up terlebih dahulu dan kita akan bacain komen-komen dari temen-temen para Sultan ya dimana gua udah nazar pas kemarin bulan kemarin jika gue gajian YouTube gue bakalan beli untuk top-up 100.000 eh 150.000 yang konstruksi terbaru itu ya untuk mendapatkan koki juga dan thank you banget nih yang udah traktir gua untuk membantu gua juga ya Ternyata ada yang ngetraktir gua nih guys thank you yang udah traktir gua kemarin di bagian sini kita bisa melihat sehat selalu dan sukses selalu yang udah traktir gua ya kita klik aja untuk pergi ke top-up klik aja di bagian sini nih nanti kamu bakalan dapat otomatis nah disini ini gue juga punya kondisi item gua saat ini diskon 44.000 mempunyai dua item enggak tahu gue dapet dari mana gue enggak ngerti guys soalnya asal buka chest sih sebenernya lalu klik aja ke bagian kepala kokit pergi top-up lalu klik 159.000 menjadi 100.000 doang oke 109.000 lalu klik aja di saat ini kamu tahu bahwa kita ganti nih guys pembayaran dengan menggunakan shopee disini kita bisa melihat tambahkan shopeepay cashback 60% dari shopeepay juga wadidaw Oke gue bakalan tambahin dulu nih akhirnya kita mempunyai kunjungan kita memulai ruangan kerja juga gua ganti lagi untuk pindah ke PC ya jadi guys total pembayarannya walaupun tulisannya di bagian shopee itu 109.000 di bagian sini gua mendapatkan jadi 120.954 rupiah terus 60 persennya pembayaran apaan ya dapat bonus kah atau dapat apa dapat koin gitu atau gimana koin reward dan sebagainya atau karena V payment nya entahlah gue enggak ngerti juga gue kena potongan dari koin emasnya itu 36 koin doang sih yang kepake ini di bagian shopee biarin yang penting kita udah top up ya untuk mendapatkan diskon yang ada muka aja sih so kita akan lihat yang terjadi thank you yang udah support juga ya untuk channelnya potor indra dan udah mau mampir nih kalian disini kita ambil dulu guys ada versi top up lagi nih kamu tahu apalagi nih lihat kepala koki pergi ke top up dia pergi ke paket super bukan ruang pekerja ya disini kamu tahu 790.000 gila Edan mantul wadidaw kita beli lalu ambil yang dibagi yang di bagian sini yaitu eh 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 ruang pekerja di unlock satu gue turun dulu gimana sih Hai nah gue kasih ke sampingnya kinoga wajah nice nice bro elah nah nyopo meneh terus lu gemes aku nah dari sini oke tadi kayaknya enggak merahkan tapi yang bekerja kita bisa kasih nih satu siapa gitu dan kita mendapatkan 1000 diamond 1100 kayak gitu juga guys disini gua mau melakukannya karena mau kurier udah gue dapetin ya jadi heronya bisa gue asken klik aja di bagian sini gue ada di sini pas Eden kemarin tuh gue belikan terus dia update disini gua mau asken juga klik sini dia nambah satu asken Oke dia ke tahap yang kuning ya nambahkan efek batu biarin lah ya salah ambillah pas dulu kayak gitu Sampai mah habis Eden season itu loh kita akan dapat satu tuh kita bisa untuk memilih hero ya udah gue ambil itu eh top up dapatkan itu iya lumayan Alhamdulillah ya udah seneng dulu lah lumayan terus kita asken disini diamondnya gue penting banget gue mau reset guys sebetulnya disini kita reset dulu yang memang gue reset itu yang biasa-biasa aja nih ini ada ini beri set dulu tuh Benson ini gue reset dulu biarin lalu ada ini juga gue reset kita lihat satu kali lagi gue reset tiga puluh diamond tiga puluh diamond tiga puluh karena kesalahan kemarin ya di diamond gua itu gua lagi konstruksi Waduh gimana nih ya udah bercepat aja ya udah nggak papa yang penting gua ada level 80 di sini apa 80 nya yaitu Coleman yang gue butuhin seturnya apakah bisa si ini Bolton ya namun Bolton itu gue susah banget untuk dapetin guys jadi gua ngehimat aja gue fokusnya ke bagian Coleman ini guys karena sujur aja kalau gue top up juga susah banget tuh dapetin si dia ya kita pose aktifkan Oke kita menaruh guys sekarang dia dapat si Coleman komengnya gua mau kasih ke sampingnya aja sini nice klik Wah kutu kumpret kutu kumpret kita nambahin sini diawe aja posisi baru Oke bebas dulu random dululah yang penting bisa menambah jadinya lima guys jadi konstruksinya ada lima di bagian sini nanti bisa untuk mencapai enam totalitasnya lalu kita lihat untuk posisi Coleman sendiri cuma menunggu Oke 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 enggak ada yang lebih lagi ya gemes banget aku ya ampun tapi enggak papa untuk kita upgrading terlebih dahulu guys aduh 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 ini nambahin adakah enggak ada oke 32.000 kita lihat look hero gua disini ada Coleman level 80 kita klik ke bagian strength intent vitality sih gue fokus ke vitality nya karena darahnya ya dia seorang tanker nih tanker itu darahnya harus gede 399 Oke klik Oke dan cp-nya juga bertambah 114.000 disini mungkin next time gue bakalan fokus ke ke sini aja ya Rebecca ya atau ke Bolton nih di PS3 mungkin gue bakalan fokus ke bagian Rebecca aja sih karena Rebecca lebih mudah untuk didapet daripada Bolton Bolton aja gue sampai kayak gini kontrak hero kalau gue kontrak hero kan otomatis masih kondisi merah nih guys gue fokus banget butuh banget lah jadi gue fokus ke Rebecca enggak papa Rebecca jadiin level 80 dulu nih oke tapi sayangnya kalian tahu sendiri bahwa disini hero-heronya jadi level satu level satu level lima level satu masih kecil-kecil udah banget CP mereka tapi ya udahlah gue fokus ke bagian satu tanker ku dulu selebihnya mungkin gue bakalan ambilin dari ruby-ruby ini sempat memanajemen plotnya masih ada ya ataupun masih banyak cari gratisan untuk koin kenangan tersebut gue bakalan muter-muter dulu untuk cari koin kenangan agar bertambah juga dan kita mempunyai lima hero ini juga akhirnya gue mendapatkan eh terakhir kita akan coba untuk rekrut-rekrut 10 rekrutan dan lewatin Oke cuma dapat Jesse ya enggak masalah kita scan bisakah kita lihat dulu Oh bisa jaskan dan juga sih itu siapa namanya gue enggak ngerti Wow dia menjadi emas golden legendary hehehe bener-bener disini ada yang komen-komen ya jadi gue mau komen sedikit demi sedikit yang bisa gue bahas lebihnya kita dari top-up ini terlihat untuk bagian sini yaitu dari Ahmad Rohmi Bang mau tanya harga ruang pekerja setelah mauryar atau ruang pekerja kelima itu berapa ya mauryar mauryar itu bukannya keempat ya Bang mauryar kan ini kan nih pertama kan 79.000 habis itu jadi seratus lima puluh ribu yang terakhir tadi berapa tujuh ratusan ya tapi kita bisa beli enggak sampai tujuh ratus lah tiga ratusan berapa gitu aja karena itu tambahan dari ya seperti diamond dan sebagainya kalau kalian enggak usah beli kalian bisa untuk klik beli yang lainnya lalu ada lagi Ricky Nur F Bang izin ngikutin truk punya abang soalnya enggak paham banget itu an hero jadi kamu sebenarnya bisa lihatin dulu itu hero-hero kamu ya dari DPS tank support lalu juga agility serta dia peser persenjataannya apa aja kalau gua secara pribadi gue pilih ini karena vaksinya biar aktif tiga Coleman Bolton Rebecca habis itu DPS yang gue fokusin yaitu Kinogawa dan Kelly sebenarnya Kelly itu enggak nggak bisa gue gunain pas dulu tapi karena iya pas mungkin gaca-gacanya bisa mencapai Kelly bintang satu gue langsung fokus ke Kelly truk utama gua truk kedua sendiri gua cari tiga vaksin lalu dua vaksin yang bisa mengaktifkan jadi ada tiga pemantau dan dua minu temen Benson dan juga Alisa Alisa adalah support atau healer lalu Benson itu membakar setiap sudut seperti DPS perang loonnya tank keansin itu sebansut-bansil eh tiga menu temen 22 mantau sorry sorry Fujiwara si hero itu menyerang dua tebasan di paling depan nanti tiga tebasan ya dibalik paling belakang namun jarang banget gue liatin lagi lah lalu untuk bagian ketiga ini ada betty Matthew baron Max dan juga cat dia lima Avenger semuanya ya disini gua memang suka banget sama Avenger sebetulnya karena serangan Demek area nya namun semuanya kebanyakan juga susah untuk kita dapatkan ya begitulah lalu yang keempat ini em you know lah susah banget kita bisa beli salah satu hero tapi juga enggak bisa buat perang kecuali VIP 10 ada lagi Bang kok gue di perekrutan hero nggak ada recycle ya level fortress masih 15 apa enggak ngaruh recycle recycle pertukaran ya ham nggak tahu sih Bang udah kamu update kalau enggak tahu aku enggak ngerti tapi jujur aja recycle ini enggak pernah gue gunain sih Bang enggak ngerti ya gue enggak butuh banget lah buatin hero hero ini butuh cuman ya you know lah susah banget jadi enggak mau gue ambil ini dapatnya cuma satu nih disini kita butuh 20 jadi tier ungu kan yang dibutuhin satu dua tiga empat lima enam iya kayak gitu kita recycle semua kita butuhnya 20 buat dapetin si blanca dunia doang dan gue moh gue skip untuk bagian situ Bang jadi enggak lah susah gila top up ya Ethan lah mungkin gue jadi thank you yang udah support juga di channelnya poter indra serta kita udah mau mantuin ya dari segi ya bis kita bisa lah rekrut hero kelima kontruksi gua lalu kalian udah mau nonton channel ini sampai di sini juga Wow itu itu kebanggaan buat diri gua sendiri oke sih guys karena 134 atau 135 video yang telah gue buat kalian mah mau untuk nonton video ulang gue mau mampir ke channel ini juga mau subscribe mau comment itu udah mendukung banget buat gua secara pribadi untuk kedepannya Oke so thank you yang udah ngebantu dan juga ngetraktir gua jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 Terima kasih telah menonton!